Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini, ini video nge-vlog ya Anjay, nge-vlog, sekali-sekali nge-vlog Biar kayak youtuber-youtuber ya Oke, jadi teman-teman mungkin banyak yang nanya Bang, latihannya kayak gimana? Biasa Bang Freddy latihannya seperti apa? Dan scale-up aja sih biasanya yang dipakai Oke, jadi kali ini gue mau ngebagiain Latihan gue kayak gimana aja Inilah keseharian gue biasa latihan Ngapain aja, yang pertama yang pasti Kalau gue latihannya atau Fingering-fingering Atau sehari-hari biasa gue main gitar itu Gue lebih banyak latihan pake backing track Karena di backing track itu sekaligus kita ngelatih tempo Karena backing track biasanya udah ada drumnya Tapi backing track yang bener ya Temponya teratur Jadi kita bisa ngelatih tempo disitu juga gitu Dan lebih musikal gitu Lebih musikal itu jadi kita latihan gak hanya bolak-balik Misalnya kayak latihan Gitu-gitu terus Tapi di latihan pake backing track Kita bisa lebih musikal Kita bisa bikin tema-tema gitu Dari backing track yang diputer Kalau gue lebih mencari tema-temanya gitu Jadi nada-nada enaknya Nada-nada manisnya Gimana nih cara maininnya nih Seperti itu yang banyak gue latihan Gue udah gak ngejar latihan Harus speed cepet-cepet Atau gimana Kalau untuk gue pribadi Sekarang emang gue gak ngejar situ Gue coba paling Pas latihan pake backing track ya Gue cari nada-nada enak aja Sembali latihan kayak gitu Dan juga gue suka ngulik-ngulik Sound gitu Kayak gue baru dikirimin GP100 nih Yang temen-temen liat nih Jadi gue udah ngulik-ngulik sound Seperti yang temen-temen tau Gue suka banget Sound wah ya Wah tapi gue males Nginjek pedal wah Pegel men capek Jadi gue cari auto wah ya disini ya Jadi kalau temen-temen beli GP100 Buat temen-temen yang beli Atau temen-temen yang punya Yang gak punya yaudah ya mungkin Pake sound lain Tapi metode latihan gue kayak gini Biasa Di GP100 ini Mungkin temen-temen langsung aja cari PS19 Namanya Foxy Blues Foxy Blues Tapi Gue udah ganti nih Jadi preset gue nih Mana ya Ini kecabut apa Oh anjing Kecabut Kabel apa Adaptornya Oke ini lagi ngerestart Oke jadi di Foxy Blues ini Gue cuman Nambahin Jadi lu pencet edit doang Nah disini ada distorsinya kan Distorsinya itu udah gue ganti Pake Yang namanya Blues OD Jadi gue ganti pake Blues OD Gennya gue levelnya Cuman 13 Udah yang lainnya masih bawaan standar Di Foxy Lady nya itu Sama gue kasih Tewah Tewah T ya T Strip Wah Terus sense nya gue kasih 99 Jadi cuman itu doang Sisanya bawaan Dari si Foxy Blues itu Jadi gue cuman ganti itunya doang Dan gue dapetin soundnya kayak gini Seru ya soundnya ya Dan Biasa gue pake backing track Gue tadi udah download backing track di Youtube Dia kayak fusion-fusion gitu Main di C minor Dan Kebanyakan gue latihan itu pake pentatonik Jadi gue suka banget pake pentatonik Nah di video kali ini gue akan Mainin backing track ini Dengan scale pentatonik Aja ya Di C minor Seperti biasa Pentatonik Cuman itu doang Pentatonik C minor Dan kita coba cari nada-nada yang asik Dengan Auto Wah ini nih Jadi gue abis download Backing track Backing track nya gue ambil dari Youtube juga Mungkin temen-temen bisa cari langsung aja Cari C minor fusion backing track Udah itu aja Bentar ketemu kok backing track yang gue mainin Di video kali ini Dan Kita pake full pentatonik Coba ya Kita pake sound wah ini Kita ngerasain Wahnya seru kan nih Buat Di backing track ini Dan Full pentatonik Dan inilah cara latihan gue Oke Ini backing track nya ada disini Dan gue pake studio-an ya Untuk ngerekam segala aktivitas yang Ada Oke ini ya Backing track nya nih Udah mau nyampe nih Jadi yang biasa gue lati tuh Gue biasa suka nyari Nada-nada enaknya dulu Ketimbang gue latihan yang Nah jadi kayak gue Coba kita dari musik ini Kita Nyari tema-temanya Kayak tadi Tengah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!